Intro GALALMUSANNIFU RAHIMAHALLAHU ANA FAČNABIH WA'LUMIKUM FIDDARAHIN AMIN ZAKARU ANILAH HABIB ABDULLAH BIN HUSIN BIN TAHIR ANNAHU MA HAMMA BIMAKRUHIN WALA FAČALA MAKRUHAN FAIZAKANA HADHAFIL MAKRUH ALLAZI LA YUĀAKABU ALA FI'LIH FAKAIFA BILMAKSIYATI Ini masih menjelaskan tentang penjagaan Allah yang diberikan kepada para awliya Mereka itu para awliya Tidak pernah menganggap adanya dosa kecil Sehingga dosa apapun mereka hindari karena dapat sangat membahayakan Kalau kita kan kita bagi Ada dosa kecil ada dosa besar Sehingga kita masih mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan Hanya saja yang kita hindari yang besar Yang kecil Tidak Karena Kalau dilihat dari bahasa kecil itu berarti hukumannya Tidak berat Lah hukuman tidak berat Seakan-akan kita masih mampu Menghadapinya Padahal ini bukan hukuman di dunia Hukuman di akhirat Neraka Sebagai mana kita ketahui Neraka itu Yang paling rendah Itu Sangat luar biasa panasnya Apalagi yang paling bawah Yang paling atas itu Sangat luar biasa azabnya di dalamnya Apalagi yang paling bawah Lah kalau dosa kecil kita lakukan Membuat kita masuk neraka Karena terdapat murkahnya Allah disitu Masuk neraka itu sangat buruk sudah Kenapa di dalamnya itu azabnya sangat pedih Karena Allah menjelaskan Inna azabi La syadid azabku itu pedih Lah Allah tidak mengatakan Inna akbaru azabi Atau inna a'zoma azabi Allah tidak mengatakan Paling besarnya azabku Paling agungnya azabku yang pedih Bukan Tapi Allah mengatakan Inna azabi Azabku secara keseluruhan Yang kecil maupun yang besar Allah mengatakan Inna azabi Secara keseluruhan Azabku sangat pedih Berarti sekalipun itu dosa kecil Membuat kita masuk neraka Pedih itu Tapi kita masih meremehkan Gampang Tapi para awliak Tidak menganggapnya dosa kecil Tidak ada dosa kecil Semua dosa besar Itu para awliak Lah kemaksiatan Keburukan Itu satu diantara dua Antara makruh Atau haram Keburukan Itu satu diantara dua Antara itu makruh Antara itu haram Loh kok bisa makruh itu masuk dalam keburukan Iya Dianjurkan kita untuk meninggalkannya Kalau dianjurkan untuk meninggalkannya Berarti itu kurang Baik Kurang bagus Bahkan yang meninggalkan kemakruhan itu Dikasih pahala Berarti apa? Bukan penganjuran yang sekedar Menganjurkan untuk meninggalkan Tapi juga memberikan semangat Agar kamu dapat pahala Juga ada yang haram Kalau haram sudah jelas Haram sudah jelas Nah karena itu kalau makruh itu bukan Termasuk keburukan Maka nabi akan melakukannya Kalau bukan termasuk keburukan Misalnya mubah itu Mubah misalnya makruh Nabi akan melakukan Tapi nyatanya apa? Tidak pernah dilakukan oleh nabi yang makruh Itu menunjukkan apa? Bahwa makruh itu termasuk adalah Keburukan Jadi antara makruh atau haram Itu adalah keburukan Karena itu para awliya Mereka meladani Orang-orang yang diatasnya Ayahnya, guruhnya Yang mana ayah dan gurunya Meneladani yang atasnya Sampai kepada para sahabat dan nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga mereka makruh di jauhi Mereka makruh di jauhi Di antaranya Lahib Abdullah bin Husim bin Tahir Orang-orang bercerita tentang Lahib Abdullah bin Husim bin Tahir Sebagaimana kita ketahui Hib Abdullah bin Husim bin Tahir ini Orang yang benar-benar Memanfaatkan waktunya dengan baik Untuk ibadah, kebaikan, dan ketaatan Dan beliau Walaupun Kesehariannya itu Jauh dari keburukan Jauh dari kelalaian Isinya adalah Ketaatan, kebaikan Ibadah kepada Allah Tapi tidak menganggap dirinya Memiliki hal yang istimewa Tidak memiliki Tidak merasa Memiliki Hal Yang sangat hebat Di sisi Allah Karena itu beliau Mengatakan Ya Rabb Ma'amakna Amal Wakas bunah Guluh Zalal Jadi amalnya hebat Jauh dari keburukan Kelalaian Setiap harinya Isinya ketaatan Kebaikan Dan ibadah Tapi mengatakan Aku tidak punya amal Ya Allah Kita mungkin Baru nambah satu Kebaikan Sudah menganggap Kita ini Paling hebat Dari orang sekampung kita Subuh Aku Nggak metu Teka masjid Nggak metu Teka mushalah Sampai Terbitnya matahari Lu iku Nggak turu aku Mocok Quran Mocok wirit Doa Maling uno Sik Kegiatan ini Kegiatan Itu Nggak cukup Sore nih Bangi nih Uang-uang ini Kalah Nah beda Kalau sudah seperti itu Hancur semuanya Kalau kita menambah Satu aja Sudah Anggapnya luar Biasa Tapi mereka Banyak Nggak dianggap Karena apa Itu dilihat kurang Kurang sempurna Di dalam Mensyukuri Kenikmatan Yang diberikan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Karena itu mereka Menganggap Itu belum seberapa Belum seberapa Karena itu Menganggapnya mereka Belum ber Beramal Kalau kita baru Nambah satu Wish Menganggapnya Punya Amalan Punya Amalan Mereka enggak Lalahyuyabdullah bin husim bin tahir ini Sepanjang hidupnya Ada keniatan Melakukan makruh Enggak Apalagi Melakukannya Mengerjakannya Jadi tidak pernah Melakukannya makruh Tidak pernah Berniat Ingin melakukannya Kalau kita Keliatannya Ini makruh Haram Tidak bobo Seperti yang subhat Yang subhat Tidak masalah Lek haram Baru enggak oleh Subhat Tidak bobo Dianjurkan Untuk ditinggalkan Dijekik Ya enggak bobo Kan subhat Durung haram Kalau kita Begitu juga makruhnya Iken masih makruh Perbuatannya makruh Enggak apa-apa Kalau haram Baru jangan Ini enggak Niat melakukan yang makruh Atau melakukan yang makruh Enggak pernah dilakukan Coba bayangkan Ini dalam perbuatannya makruh Yang tidak mendapatkan dosa Yang tidak mendapatkan hukuman Dari Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana dengan kemaksiatan Coba Pasti akan di Dihindari Imam Syarani berkata Aku menemani Imam As-Syeikh Muhammad Al-Khatib As-Syarbini Pengarang kitab Mughuni Syaranya Minhaj Ada kitab Minhaj Jutalibin Dalam ilmu fikir Nah Salah satu syarahnya Karena memiliki beberapa syarah Salah satu syarahnya itu Namanya Mughunil Muhtaj Dikarang oleh Imam Khatib As-Syarbini Syekh Muhammad Khatib As-Syarbini Nah Imam Syarani ini Pernah Mendampingi beliau Mendampingi Imam Syekh Muhammad Al-Khatib As-Syarbini Mendampingi Nah Mendampingi bukan Sehari dua hari Empat puluh tahun Jadi Imam Syarani Nah Kalau kita Mendampingi Calon-Calon Koruptor Ya jadi Koruptor Yang kita Dampingi Koruptor Atau yang kita Dampingi Penghina-penghina Agama Ya jadi Penghina agama Ini yang Didampingi Ada Syekh Muhammad Al-Khatib Jadilah Imam As-Syarani Orang yang Luar Biasa Yang didampingi Adalah Ulama Hebat Di zamannya Empat puluh tahun Sebagaimana Kita ketahui Kalau kita Selalu bersama Dengan Ulama Itu Mau gak mau Kita dapat Banyak Daripada Ilmunya Makanya Dianjurkan Untuk terus Duduk dengan mereka Bukan duduk Dengan Handphone Dengan Warung Bukan dengan Rumah makan Dan lain sebagainya Tapi dengan Ulama Walaupun kita Gak baca kitab Gak bawa kitab Minimal itu Dari ucapan mereka Yang mereka Sampaikan adalah Ilmu untuk kita Untuk keimanan Untuk ketaatan Untuk Semangat Dan yang lain Sebagainya Nah ini Mendampingi Empat puluh tahun Banyak ilmu Yang didapat Dalam Satu hari Aja Kita belajar Banyak Yang kita Dapat Kalau akalnya Dipakai Kalau gak Dipakai Aku Sudah Belajar Kitab Ini Kitab Itu Tapi Bikinan Ya berarti Kemana Perginya Satu hari Satu hari Sudah bisa Dapat Dapat Banyak VK Dipelajari Nah Wuh Dipelajari Belum lagi Yang Lainnya Banyak 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 Yang didapat Dalam Satu hari Kalau Mau Benar-benar Memanfaatkannya Merenunginya Dan Apalagi Satu minggu Apalagi Satu bulan Apalagi Setahun Apalagi Dua tahun Ini Empat puluh Tahun Kalau Misalnya Ditulis Waduh Luar biasa Seperti Hebsalim As-Syatiri Hebsalim As-Syatiri Ketika Belajar Kepada Syed Abbas Bin Alawi Al-Maliki Kalau tidak Salah Atau Gurunya Yang lain Ketika Di Mekah Itu Dicatat Semuanya Dan Beliau Sampaikan Di awal Kitabnya Ini Kalau Aku Masukkan Semuanya Disini Ini Saya Tidak Cukup Kitab Ini Hanya Satu Jilid Atau Dua Jilid Bisa Puluhan Jilid Bahkan Mungkin Ratusan Jilid Dikatakan Kenapa Dicatat Semuanya Apa Yang Didengar Dari Faedah Daripada Kemanfaatan Itu Catat Semuanya Didengar Dan Itu Masih Dicetak Hanya Beberapa Jilid Jilid Atau Beberapa Jus Masih Ada Lagi Berikutnya Yang Akan Tercetak Itu Apa Ngarang Enggak Dari Apa Yang Didapatkan Gurunya Dicatat Ketika Hadir Pak Jilis Tafsir Misalnya Selama Beberapa Tahun Dapatnya Banyak Dicetak Jilitan Jilitan Notesnya Sudah Habis Hilang Mana Hilang 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 Apa Yang Disana Gak Ada Sudah Di Memori Kita Hilang Selesai Sudah Kalau Ini Enggak Ada Makanya Dicetak Kapan Nyari Ilmunya Sekarang Dicetak Berarti Apa Bukunya Itu Masih Masih Ada Tulisan Beliau Makanya Dicetak Kalau Gak Ada Ya Silang Tapi Ada Dijaga Seperti Itu Banyak Ini 40 tahun Selama 40 tahun Katanya Imam Asyarani Aku Tidak Pernah Melihat Imam Sheikh Muhammad Al-Khotib Asyar Bini Melakukan Kemakruhan Selama 40 tahun Jadi 40 tahun Ketika Mendampingi Tidak Pernah Melihat Sheikh Muhammad Al-Khatib Syarbini Melakukan Kemakruhan Begitu Juga Dikatakan Sheikh Imam Ibn Hajar Al-Haytami Karena Ibn Hajar Ada Dua Ada Ibn Hajar Al-Haytami Ada Ibn Hajar Al-Asqolani Ibn Hajar Al-Haytami Ini Fikih Al-Asqolani Hadith Ibn Hajar Al-Haytami Ini Sama Juga Dikatakan Tidak Pernah Terlihat Melakukan Kemakruhan Selama 40 tahun Oleh Imam Sha'arani Atau yang Lainnya Lainnya Hebatnya Mereka Makruh Dihindari Apalagi Yang Haram Yang Mubah Dijauhi Apalagi Yang Yang Syubhad Atau Yang Tidak Bermanfaat Atau Bahkan Yang Menimbulkan Dosa Mudah-mudahan Kita Bisa Meneladani Mereka Mengikuti Mereka Di dalam Memanfaatkan Waktu Dan Segalanya Amin Allahumma Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alameen Al-Fatihah 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 Al-Fatihah